Pemberlakuan atle nasional atau Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sudah mencatat puluhan pelanggar dalam sehari. Dimulai dari minggu kemarin, puluhan pelanggar itu rata-rata kebanyakan tak memakai helm saat berkendara. Saat ini, Satuan Lantas Polresta Banyuwangi telah memiliki satu unit mobil yang dilengkapi dengan atle nasional. Pemberlakuan atle nasional atau Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur rupanya efektif untuk membantu kepolisian mendeteksi para pelanggar lalu lintas. Dalam sehari diberlakukan, Satuan Lantas Polresta Banyuwangi telah mengantongi 31 pelanggar lalu lintas. Etulia Nasional atau Electronic Traffic Law Enforcement itu sendiri berfungsi untuk mendeteksi para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Secara otomatis, para pengendara yang melakukan pelanggaran akan tercapture lalu diverifikasi untuk mengetahui pemilik kendaraan tersebut. Selanjutnya, petugas kepolisian mengirimkan ke alamat pelanggar melalui kantor pos. Dari pantauan kamera mobil pengawas, pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah pengendara yang tak menggunakan helm. Selain itu, momenakal yang dilakukan pengendara juga kerap terjadi. Seperti halnya menutupi pelat nomor. Meski begitu, sanksi pelanggaran juga tak akan luput menghampirinya. Untuk saat ini, atle mobil kita berjumlah satu. Ya, untuk kemungkinan nanti ke depannya bisa bertambah. Jadi ini juga memudahkan tugas kepolisian sendiri dan untuk menilang pelanggar-pelanggar. Betul sekali. Dengan adanya atle mobil tersebut, sangat membantu kita dalam melakukan penegakan khususnya di jalan raya. Mungkin himbawannya kepada masyarakat, kan? Baik, terkait himbawan, kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Karena laka lantas mayoritas diawali oleh adanya pelanggaran. Maka semimal mungkin kita menghindari atau menekan pelanggaran guna menekan fatalitas berperlaka lantas. Selalu berkonsentrasi di jalan dan lengkapi surat-surat kendaraan yang ada. Sementara itu, Unit Satlantas Polresta Banyuwangi melalui Kandid Gakum menghimbau kepada semua masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas. Abdul Ajis, JTV Banyuwangi Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.